Jajaran Satu Modestres Narkoba Polresta Palembang Kembali melakukan pemusnahan terhadap barang bukti narkoba Hasil citaan Satres Narkoba Polresta Palembang Acara yang dihadiri langsung ke Polresta Palembang Pihak TNI, Toko Agama, serta instansi terkait ini Digelar di lapangan Mapolresta Palembang Pemusnahan barang haram sebanyak 4,5 kg sabu Dan 1.400 butri ekstasi ini Dengan cara di blender dan dicampur dengan menggunakan cairan deterjen Serta dibuang ke dalam tong yang sudah berisikan tumpukan tanah Barang bukti hasil pemusnahan tersebut Didapat Satres Narkoba Polresta Palembang Dari ketiga tersangka yaitu RA Yang diciduk di wilayah Soekarame, Ebde, serta IS Kapolresta Palembang, Kombes Pol Wahyu Wintono Haribawono mengatakan Pemusnahan barang bukti narkoba jenis sabu dan ekstasi ini Merupakan hasil dari tangkapan 1 bulan terakhir Dengan adanya pemusnahan secara transparan ini Pihaknya ingin menunjukkan ke masyarakat Bahwa proses menyidikan, penanganan kasus Serta pengelolaan barang bukti sudah memenuhi prosedur Yang mana mungkin beberapa waktu lalu ada beberapa omongan Yang menyaksikan atau yang menyaksikan keberadaan daripada barang bukti narkoba Yang disita oleh penyidik Dengan adanya acara pemusnahan secara transparan ini Dan ini bukan kali pertama ya Kita sudah beberapa kali melakukan Ini kita ingin menunjukkan ke publik ya Bahwa proses penyidikan, penanganan kasusnya, pemberkasannya Termasuk pengelolaan barang buktinya ini sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku Ditambahkannya untuk mempersempit ruang gerak para pengedar Baik itu bandar dan kurir Pihaknya selalu menggelar razia di ruas jalan dengan sasaran narkoba Selain itu, pihaknya juga melakukan penindakan secara hukum bagi para pengedar barang haram Tim Liputan, Sriwijaya TV